Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabar Palestina terkini kembali hadir di hadapan anda Edisi Rabu 24 Februari 2021 Yang akan menghadirkan berita terhangat, terpercaya, dan teraktual Bersama saya, Muhammad Rangga Rizaldi Kabar pertama datang dari Al-Quds Masjid Al-Aqsa akan dibuka kembali bagi jamaah selama bulan suci Ramadan Hal ini disampaikan oleh Dewan Wakaf Islam di Al-Quds dalam sebuah keterangan pers Sebelumnya, pada Ramadan tahun lalu Masjid Al-Aqsa ditutup bagi jamaah sebagai antisipasi dari penyebaran virus corona Berikut berita selengkapnya Dewan Wakaf Islam di Al-Quds mengumumkan pada selasa Pembukaan Masjid Al-Aqsa untuk jamaah selama bulan Ramadan mendatang Yaitu pada pertengahan April Direktur Jenderal Departemen Wakaf Islam dan Irusan Masjid Al-Aqsa Azam Al-Khautib membenarkan hal tersebut dalam keterangan pers Al-Khautib menambahkan Pengurus Masjid sudah siap untuk menyambut bulan suci Ramadan Karena pintu Masjid Al-Aqsa akan dibuka untuk seluruh jamaah Departemen Wakaf Islam yang bertanggung jawab untuk mengelola urusan Masjid Al-Aqsa dan berafiliasi dengan Kementerian Wakaf Yordania Menambahkan kedatangan jamaah selat di Masjid Al-Aqsa pada bulan Ramadan tahun lalu Karena pandemi virus corona Masjid Al-Aqsa biasanya didatang di puluhan ribu jamaah pada bulan Siti Ramadan Puncaknya pada hari Jumat ketika jumlah jamaah mencapai 150 ribu orang Namun saat ini di kota Al-Quds penyebaran virus corona masih berlangsung Dan otoritas Israel masih memperlakukan pembatasan pada warga Palestina Berlanjak ke kabar selanjutnya Palestina serukan konferensi internasional untuk mengamandemen protokol Paris Menteri Keuangan Palestina menyampakkan hal tersebut saat pertemuan dengan Komiten Koordinasi Kebantuan Internasional untuk Palestina Protokol Paris telah menyebabkan pembatasan pada kegiatan ekonomi Palestina Serta memudahkan kepentingan penjaja Israel Otoritas Palestina menyuruhkan konferensi internasional untuk mengamandemen perjanjian ekonomi Paris dengan Israel Serta untuk memobilisasi dukungan internasional terhadap ekonomi Palestina yang terpuluh akibat pandemi virus corona Hal ini disampaikan dalam pidato Menteri Keuangan Palestina Syukri Bisharo pada Selasa Saat pertemuan dengan Komite Koordinasi Bantuan Internasional untuk Palestina Bisharo menambahkan, sejak 26 tahun implementasi protokol Paris Sudah saatnya mereformasi metode dan ketentuan kerjanya untuk keberlangsungan ekonomi Palestina Norwegia mengetuai Komite Koordinasi Bantuan yang mencakup negara Arab dan Eropa Selain bank dan dana moneter internasional, Amerika Serikat hari Selasa kemarin berpartisipasi Dalam pertemuan untuk pertama kalinya sejak penghantian bantuan kepada Palestina yang dilakukan sejak 2018 Bisharo menambahkan, protokol Paris melakukan pembatasan pada kegiatan ekonomi lokal Palestina Dan Israel menggunakan ketentuan di dalamnya untuk mencapai kepentingan mereka Kita beralih ke kabar selanjutnya Pemirsa, kondisi seorang tawanan Palestina bernama Ihab Al-Hajuj semakin memburuk di penjara penjaja Israel Hal ini disampaikan oleh Asosiasi Tawanan Palestina dalam sebuah pernyataannya Al-Hajuj mengalami kondisi penahanan yang keras Serta pengabayan medis oleh administrasi penjara penjaja Israel Asosiasi Tawanan Palestina mengatakan bahwa kondisi kesehatan tawanan Ihab Al-Hajuj Yang berusia 33 tahun tersebut dari kota Bani Naim di Hebron semakin memburuk Akibat kondisi penahanan keras yang dialaminya Serta penundaan oleh administrasi penjara penjaja Israel dalam memberikan pengobatan terhadapnya Asosiasi Tawanan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa Bahwa Al-Hajuj baru-baru ini mulai merasakan bendolan di salah satu anggota tubuhnya Sejak penangkapannya pada 2014 lalu Ia telah menderita dan masih merasakan sakit yang parah di leher dan punggung Serta kesulitan untuk bergerak akibat pukulan saat penangkapannya Keluarga Tawanan Al-Hajuj menuntut kepada seluruh otoritas berwenang untuk menekan administrasi penjara penjaja Israel Agar memberikannya perawatan yang diperlukan dan menindaklanjuti kondisi kesehatannya Perlu dicatat bahwa selama setahun terakhir dan di awal tahun ini telah terjadi peningkatan jumlah tawanan yang sakit Pada akhir tahun lalu jumlah tawanan yang sakit mencapai sekitar 700 orang 300 berawang dari mereka menderita penyakit kronis dan menghadapi kondisi penahanan yang sulit Serta pengabayan medis dan sistematis Kabar tadi menjadi kabar terakhir dalam program kabar Palestina terkini Saya Muhammad Ranggarizaldi mewakili kru KNRPTV yang bertugas mohon undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!